Yang pertama kali Nabi dakwakan, apakah khilafah, kekuasaan, aspek politik lebih dikedepankan? Tidak. Tauhid. La ilaha illallah. Coba dua kalimat syahadat, ada enggak yang berisi keharusan menegakkan khilafah Islamnya? Enggak. Tauhid. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Mustahil khilafah tegak tanpa tegaknya tewih. Pernah enggak khilafah tegak tapi tauhidnya tidak? Ya, pernah. Di zaman orang-orang Mu'tazilah berkuasa, di tiga masa pemerintahan Mu'tazimbillah, Mu'atikbillah, itu khilafah tegak, kehalifahan tegak. Tapi para ulama ditangkapi, disiksa, dipenjara. Hanya karena para ulama tersebut memegang tegur tauhid, memerangi akidah menyimpang yang dimiliki oleh para khalifah di zaman itu.